Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesehatan Pada kesempatan kali ini, channel kesehatan akan membahas tentang Bahayakah membersihkan telinga dengan cotton bud? Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Pernahkah Anda membersihkan telinga dengan cotton bud? Mayoritas jawabannya pasti pernah Namun, tahukah Anda, apakah langkah kita membersihkan telinga dengan cotton bud itu sudah tepat dan benar? Menurut sebuah penelitian terbaru, lebih dari 50% pasien yang datang ke dokter spesialis telinga hidung dan tenggorokan Sering memakai cotton bud untuk mengorek kotoran di telinga Walaupun ujungnya terbuat dari kapas, alat ini tetap beresiko merusak gedang telinga Gedang telinga dan tulang kecil di telinga tengah yang disebut ossicles Mudah rusak dan bahkan mungkin memerlukan pembedahan untuk memperbaiki Dalam skenario terburuk, kerusakan pada ossicles dapat menyebabkan kebocoran cairan dari telinga bagian dalam Gangguan pendengaran yang umum dialami pemakai cotton bud adalah tinnitus atau telinga berdenging Sementara wajah yang sulit digerakkan adalah gejala kerusakan syaraf yang juga dipicu kerusakan gedang telinga Untungnya, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Dr. Ilav Darat, spesialis THT dari Henry Ford Hospital Menunjukkan bahwa 97% kerusakan gedang telinga bisa sembuh sendiri dalam waktu rata-rata 2 bulan Operasi hanya dibutuhkan jika berdampak pada kelompohan syaraf di sekitar wajah Tapi, kebiasaan membersihkan telinga dengan cotton bud sebaiknya mulai dihindari Karena efeknya bisa membahayakan bagi diri kita Lantas bagaimana membersihkan telinga yang benar? Membersihkan telinga sebenarnya tidak perlu setiap hari Karena telinga bisa membersihkan dirinya sendiri Telinga memiliki kemampuan untuk mendorong kotoran keluar dari salurannya ke telinga luar Bila Anda menggerakkan rahang dan melakukan gerakan mengunyah Anda membantu proses ini Kotoran telinga sendiri adalah kombinasi dari serumen yang diproduksi kelejar Sabekosius tubuh Guna menjaga kulit di telinga tetap lembab Serta sel kulit mati yang secara alami dirontokkan saluran telinga Serumen juga membunuh beberapa jenis bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur Jadi, daripada mengurek telinga, lebih baik tunggu kotorannya keluar Lalu bersihkan secara perlahan dengan kain halus Jika kotoran telinga benar-benar mengganggu Anda Sebaiknya kunjungi dokter THT untuk membersihkan telinga Anda setiap beberapa bulan Nah, sekian informasi tentang Bahayakah membersihkan telinga dengan cotton bud? Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda And see you in the next video